Duet Anies Baswedan dan baca wapresnya Muhaymin Iskandar terus menjadi perbincangan. Selain itu sejumlah pertanyaan juga mengemuka. Kenapa Anies tak memilih Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai baca wapresnya yang jelas-jelas berada dalam koalisi yang sama? Pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menduga. Setidaknya ada tiga alasan kenapa AHY akhirnya tidak dipilih jadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Alasan pertama Adi menduga bahwa AHY diakini belum mampu mengkonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di kalangan Nadlatul Ulama. Oleh karena itu menurut Adi, Anies dan Partai Nasdem memutuskan untuk memilih figur dari kalangan Nadliyin dari Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar sebagai bakal cawapres. Selain itu, Adi juga menyebut AHY masih belum matang dalam berpolitik. Hal ini karena AHY dianggap belum punya pengalaman politik sebagai pejabat publik. Dan memang, AHY belum pernah menjadi anggota Dewan, Gubernur, Wali Kota, maupun lain sebagainya. Kemudian alasan terakhir, AHY tak dipilih Anies diduga datang dari hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebab seperti sudah jadi rahasia umum, hubungan SBY dan Surya Paloh memang deadlock dan rumit untuk diuraikan. Terima kasih telah menonton!